Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Supaya engkau bisa bersikap dengan bijaksana Nah saya coba berbagi tentang Sikap cewek Yang bikin cowok Salah paham Sering kali ini terjadi Niatnya sih baik Cuman kadang-kadang caranya yang salah Jadi seolah-olah di mata cowok ini Kamu suka sama dia Seolah-olah di mata cowok ini Kamu punya perasaan yang sama dengan dia Padahal karena kamu baik aja Tapi caramu yang kurang pas Dan saya berharap setelah mendengarkan ini Engkau lebih bijaksana Sehingga engkau tidak melukai Atau mengecewakan hati seorang cowok yang salah paham Oke Berikut sikap cewek yang bikin cowok salah paham Yang pertama Kamu mengajukan pertanyaan kepada cowok tersebut Tipe wanita yang dia sukai seperti apa Contoh nih Waktu saya dulu-dulu Dekat dengan seorang cewek Kami tidak berpacaran Tapi dekat Akrab Nah saya tanya dong ke dia Kamu Tipe cowok yang kamu sukai Seperti apa Nah langsung dia berpikir Si Jonathan ini Nanya ini Pasti tujuannya Supaya kayak dia nih Jadi kayak gitu tuh pemikirannya Nah Seringkali teman-teman cewek Waktu kamu Mengajukan pertanyaan ini Tipe wanita yang dia sukai seperti apa Seringkali Apalagi kalau jelas-jelas Kalau dia suka sama kamu Maka dia akan bilang Tipe saya seperti kamu Dan ini yang buat cowok Jadi salah paham Ya Karena kamu mengajukan tipe wanita Yang dia suka Jadi Waktu kamu tanya ini Maka cowok akan salah paham Dia kira kamu suka sama dia Ternyata kan kamu cuma nanya-nanya gitu aja Itu yang pertama Yang kedua Memiliki nama panggilan khusus untuknya Jadi Kamu panggil dia berbeda Dari kebanyakan orang Orang panggil dia Contoh Anto Malah kamu panggil dia Baby Padahal itu Istilahnya kayak bercandaan Tapi dikira si cowok itulah Bahwa kamu suka sama dia Padahal mungkin kamu menganggap dia teman Dan mungkin sikapnya dia mengemaskan Kayak baby gitu Makanya kamu panggil gitu Atau panggilan lain deh Yang kamu khususkan untuk dia Dan dia mengira Panggilan itu adalah panggilan Sayang panggilan suka dari kamu ke dia Jadi dia salah paham Jadi pesan sayang Gak usah deh Buat-buat panggilan-panggilan apa Ke cowok Kalau dia hanya sekedar temanmu Mereka takutnya dia salah paham Ya itu yang kedua Yang ketiga Kamu selalu Memberikan dia pujian-pujian Karena gini Bukan cuma cewek Cowok pun Kalau kamu puji-puji Kamu ganteng ya Ih kamu itu wangi ya Ih kamu itu baik ya Cowok pun akan meleleh hatinya Akan melayang-layang gitu loh Jadi gak usahlah yang berlebihan Secukupnya saja Sewajarnya saja Jangan sedikit puji Sedikit puji Dia kira waktu kamu puji-puji dia Kamu ada hati ke dia Padahal kamu puji-puji dia ya Mungkin kamu kira Cuman kasih dia motivasi Bercandaan saja Tapi dia nangkapnya beda Karena kamu suka sama dia Ini yang buat seringkali salah paham Ya jadi Batasi pujian-pujianmu Kalau memang kamu Tidak ada hati ke dia Ya letakkanlah pujianmu pada tempatnya Pada porsinya Itu yang ketiga Yang keempat Seringkali cowok salah paham Karena setelah kalian chatting Setiap kali kalian akan menutup Chattingan kalian Kamu menambahkan emot-emot Atau stiker-stiker yang Terkesan romantis Entahkah gambar love-love di mata stiker itu Entahkah gambar mengemaskan Setiap kali kamu menutup chattingan dengan dia Kamu selalu menambahkan emot-emot itu Stiker-stiker itu Yang buat cowok seringkali salah paham Untuk itu Jangan membuat emot-emot yang membuat cowok salah paham Dia kira kamu suka Ternyata kamu gak suka Please bijak ke sana Jangan anggap ini sepilih Karena seringkali cowok kecewa Karena Salah paham dengan sikapmu Itu yang keempat Yang kelima Kamu membicarakan pernikahan Kamu bilang Kapan kamu rencana nikah Aku sih Secepatnya Bayangin tuh Kamu tanya Kapan kamu menikah Terus kamu bilang Aku sih secepatnya Seolah-olah kamu coba kasih signal ke dia Dan ini Ya menyedihkanlah Apalagi kalau si cowok itu sudah antusias Bilang Iya sesegera mungkin Kalau aku udah cocok Ya aku sesegera mungkin Padahal Dia suka sama kamu Tapi kamu Kasih pertanyaan itu Seolah-olah Kamu siap menikah dengan dia Itu yang seringkali jadi Salah paham Itu yang kelima Yang keenam Kamu selalu Duduk berdekatan Setiap kali ada acara apa gitu Setiap kali kalian ketemu Kamu selalu berdekatan duduknya Seolah-olah kalian berpacaran Seolah-olah ada hubungan spesial Di antara kalian Kalian berdekatan Berteman pun adanya batasannya Tapi kalau kamu Duduknya berdekatan sekali Itu yang kadang-kadang membuat cowok itu Merasa kamu nyaman sama dia Membuat cowok itu merasa Bahwa kamu suka sama dia Karena kamu selalu berdekatan Jadi please Diatur itu Dijaga itu Supaya jangan salah paham Itu yang Kenam yang ketujuh Kamu Seringkali Memegang tangannya Waktu lagi santai Ini kan aneh Kamu gak suka sama dia Kamu gak ada hati sama dia Ngapain kamu pegang tangannya Kan itu yang Seringkali Terjadi kesalahpahaman Oh kan biasa aja Apa yang biasa Jadi Jangan sembarang melakukan itu Karena itu akan menciptakan kesalahpahaman Itu yang ketujuh Itu yang ketujuh Yang kedelapan Kamu itu Kayaknya selalu Ada waktu Untuk dia Contoh Kamu lagi sibuk Kamu lagi rapat Tapi Bijaksana Supaya si cowok tersebut Tidak salah paham Sama kamu Dia bilang aja Nantilah ya Aku lagi rapat Nantilah ya Aku ada kesibukan Jadi gak memunculkan Satu Praduga-praduga apa Itu yang Kedelapan Yang kesembilan Kamu Memberikan Perhatian Yang Berlebihan Yang Perhatian itu Seolah-olah Perhatian yang diberikan Seorang pasangan Terhadap pasangannya Padahal kan kalian Berteman Ya kamu memperhatikan Gimana kerjaan Gimana kesehatan Gimana keluarga Gimana Gimana Dan kamu juga peduli Kamu kirim ban ini Kirim buah-buahan Kirim ini Kirim segala macam Jadi Dia berpikir Oh dia ada hati nih sama saya Padahal gak Kamu baik aja orangnya Kadang-kadang Karena kamu terlalu baik Polos Jadi salah paham Itu yang kesembilan Dan yang terakhir Sikap cewek Yang bikin cowok Salah paham Adalah Suka Memberikan Senyuman Jadi Beda banget lah Senyumanmu itu Kayak 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 kamu Kasih kode gitu loh Padahal kamu senyum Biasa aja Tapi Senyumanmu itu Jadi kayak Salah paham sama dia Yang gak salah Kamu senyum Tapi kalau kamu Senyum Senyum-senyum yang Semacam masih kode Ini yang jadi Salah paham Ya jadi Artinya Bijaksana lah Teman-teman cewek Supaya kamu Jangan melukai Hati seorang cowok Karena kesalahpahaman Dari sikapmu Ya saya berharap Ini membantumu Supaya engkau Bisa bersikap Dengan bijaksana Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Jangan lupa